Bang buat game Battle Royale Gak bisa ya Pertama gue ngebuat karakternya itu dari modal kotakan kayak gini Jadi dari kotak ini Gue bikin kayak ada kacamatanya Terus gue ngewarnain Si playernya Bada boom badabum dan jadilah player gue seperti ini Dan kalo kalian liat di scene game ya Dia itu masih kayak gini Karena kameranya itu belum gue atur-atur Dan dia juga belum bisa ngapa-ngapain Dan seperti di kebanyakan game Battle Royale lainnya Gue juga pengen game gue ini Memiliki sudut panelnya itu third person Jadi kayak kameranya itu ngeliat Player ya dari belakang Tapi masalahnya gue gak pernah Ngebikin game TPS sebelumnya Jadi You can't get very far with most games Without some player movement As in literally the player can move anywhere without it Dan setelah gue cobain Ternyata hasilnya Wow Tapi setelah percobaan ke 6-9 Kamera gue udah lumayan nurut sama mouse gue Dan gue rasa udah lumayan oke lah Buat masalah kameranya Dengan sedikit codingan gue udah buat player movementnya Dimana disini player gue udah bisa gerak-gerak Dan kubus-kubus di atas itu Cube-cube di atas itu sebenernya cuma buat petanda doang Kalo player gue bisa gerak Nah jadi kita bisa ke kubus yang satu Ke kubus yang dua Itulah Dan untuk senjatanya ya Karena ini game battle royale pertama gue Jadi gue cuma masukin dua senjata doang nih Jadi yang pertama ada pistol Tampak gede banget Jadi yang pertama ada pistol Dan juga yang kedua ada senjata favorit gue Yaitu adalah machine gun Nah Dan gue juga merasa kayak player ini Cocok aja gitu Sama machine gun yang ada disini Dari tone warnanya Terus gue juga udah nambahin Animasi dari pistolnya Dan gue juga nambahin sedikit Kayak ada efek lampu gitu Efek lightingnya gitu lah Buat pas dia nembak-nembak Selain pas dia nembak Gue juga udah nambahin Pas dia reload Jadi nanti pas dia reload Ya bakal muter kayak gini doang Walaupun pasti nanti machine gun gue Nabrak tanah kayak gini Tapi bodoh banget Nah senjata-senjata tadi itu Gue juga bikin kayak Biar kita bisa nge-load gitu Ya walaupun gue tau Kalau misalkan di game-game survival lainnya Atau di game-game battle royale lainnya Senjata ini berdua kan secondary Sama primary kan ya Jadi kalian bisa ngambil yang ini Sekaligus ngambil yang ini berdua Tapi karena gue cuma ada dua senjata Jadi dua-duanya ini gue masukin ke dalam primary Jadi senjatanya ini gue ambil aja Terus Kalau kalian ngambil yang ini Senjata yang satu lagi bakalan kebuang Karena kita cuma bisa pakai satu senjata doang Di game ini Nah mungkin Beberapa dari kalian mikir kayak gini Di mekanik yang tadi gue buat itu Dia itu mekaniknya kayak gini Jadi Kalau misalkan si player ngambil senjata Dia kan ngambil tuh senjatanya Terus kalau misalkan player ini Ngambil senjata yang lain Kayak misalkan yang ini machine gun ya Yang ini pistol Dia ngambil senjata yang lain Dia bakal nuker aja nih Nuker doang kayak gini Nah mungkin beberapa dari kalian Mikirnya kayak gitu Buat bikin mekanik kayak tadi Padahal enggak Jadi sebenarnya itu Di setiap satu senjata kita Kayak ada dua model Jadi yang pertama itu yang animasinya Kalian tadi udah liat Yang kayak nembak-nembak gitu Dan yang satu lagi Yang animasinya muter-muter Nah tiap kali si player Dia ngambil model senjata yang muter-muter Yang muter-muter ini Dia bakalan destroy Dia bakalan hilang Dan diganti sama yang bisa nembak di tangannya Nah terus pas dia ngambil Si muter-muter senjata kedua Dan diambil Yang terjadi itu adalah Yang ini bakalan di destroy Yang ini juga bakalan di destroy Terus dia bakalan ngeganti Sama yang bisa nembak Dan juga Dia bakalan nge-spawn senjata dia sebelumnya Tapi dengan model yang bisa muter-muter Jadi kayak gini Senjata ini yang muter-muter Gue ambil Nah yang ini bukan yang muter-muter tadi Beda Nah terus Di sini pas gue ngambil yang ini Nah Yang senjata gue yang sebelum ini Bakalan destroy Dia ganti sama senjata dia yang disini Dengan model yang gak muter-muter Yang bisa nembak Dan dia bakalan nge-spawn Senjata gue sebelum ini Yang muter-muter Boom Pusing dah lo Nah terus Gue juga udah bikin Senjatanya ini Udah bisa nembak Jadi Boom Dia udah bisa keluar peluru gitu Kalau pistol ya Cuma kayak gini doang Dan kalau pelurunya habis Kalian harus reload Dengan cara Ya pencet R Kayak biasa lah Nah disitu Baru kalian bisa nyerang lagi Terus Buat si machine gun ini Dia juga udah bisa nembak tuh Nah dengan rapid fire itu beda Apa Fire rate itu beda Kecepatan dia nembak itu Lebih Jauh lebih cepet Daripada pistol tadi Terus kalau dia reload Juga kayak gitu Dan juga Machine gun apaan Yang gak ada recoilnya Coba Jadi disini gue bakalan bikin recoilnya Dan boom Sekarang machine gun gue Udah ada recoilnya Yang Lumayan gede ya recoilnya Dan recoilnya ini Gak kayak CSGO Habisnya kalau recoil dari CSGO itu Afalan Udah ada polanya Kalau recoil punya gue ini Ini gue random aja sih Jadi dia bakalan Ngerandom Antara ke kiri Atau lebih ke kanan gitu lah Dan biar machine gun gue Lebih enak didengar Gue juga udah tambahin Sound effectnya Oke jadi menurut gue Ini udah lumayan oke sih Machine gunnya Tapi gue rasa Pelurunya itu Masih bisa dibagusin lagi Dengan cara Kita kasih efek trail gitu Dan juga Warnanya mungkin Bisa kita ganti sedikit ya Nah setelah gue ganti Warna baletnya Dan juga Namain komponen Trail Renderer Hasilnya itu kayak gini Ya kalau menurut gue sih Jadi lebih bagus kayak gini sih Daripada sebelumnya Jadi yaudah gue anggap Baletnya ini udah oke Dan sekarang Saatnya kita membuat AI Pertama Gue membuat AI Yang bisa jalan-jalan Kayak gini Nah jadi mereka Jalan-jalan itu Random aja Gue juga gak tau Mereka mau kemana Pokoknya Harus Gak boleh melebihi Dari kotak field ini Jadi mereka bakalan Jalan-jalan secara random Di dalam kotak field Yang udah gue sediain Dan juga Gue udah nambahin mereka Biar mereka bisa Ngambil senjatanya Kayak gitu Tapi ini kenapa Kayak gini Oke gue gak tau Kenapa mereka Kayak gini semua Tapi Yang penting mereka Udah bisa ngambil senjatanya Nah dengan sedikit Namain kodingan Enemy nya udah bener nih Sekarang Tuh mereka bisa Ngambil senjatanya Dan juga Bisa nembak-nembakin Orang gitu Dan ini kita Ambil juga senjata kita Kita ikut tikutan Tembak-tembakin mereka aja Nah tuh Mereka udah bisa Nembak-nembakin Orang-orangnya Eh tapi mereka Cuma bisa Nembak Satu orang doang ya Brengsek Ayo tolong Nah setelah gue Fix sedikit Seharusnya sekarang Udah bener nih Mereka bakalan Ngincer satu sama lain Nah tuh Mereka bakalan Bunuh-bunuhin Satu sama lain Nah Nah ini baru Kita bisa sebut Ini sebagai Battle Royale Kan ya Nah terus Disini juga Gue udah tambah-tambahin Efek-efek Kalau mereka mati Tuh Kalau mereka mati Mereka bakalan Jadi kotak-kotak Kayak gitu Ntar kok gak mati-mati Mereka bakalan Jadi kotak-kotak Kayak gitu Nah sekarang kan Enemy-nya dia udah bisa Jalan-jalan Terus enemy-nya juga Udah bisa ngambil senjata Enemy-nya juga udah bisa Nyerang-nyerang Dan juga enemy-nya Udah bisa mati Dan sekarang Gue mau bikin Player-nya Yang bisa mati Karena dari tadi Gue main Player-nya itu Belum ada health-nya Dan boom Player gue udah ada health-nya Dan sekarang Game gue Udah bisa dimainin Oke guys Jadi sekarang Kita bakalan coba Mainin aja Dan disini Enemy-nya itu Udah gue tambahin Ada 100 enemy guys Jadi Kita bakalan Ngerasa bener-bener Kayak main Battle Royale gitu ya guys Dan kita ambil dulu Kampret Diam dulu senjatanya Kita ambil dulu Senjatanya Dan Kita langsung Masuk aja ke Battlefieldnya Kita bakalan Perang lawan AI-AI Kalau ini guys Jadi ini kita bakal Nembak-nembakin dulu Yang belum punya senjata nih Atau gak mati Mampus Mana lagi Yang belum ada senjata Gue mau nembakin Yang belum ada senjata dulu aja guys Kita bully-bully Yang gak punya senjata Yang lagi masih Nyari-nyari senjatanya Woy ini senjata lo Belakang ya Gubruk 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 Nah ini dia mau ambil senjatanya Kayaknya Kok enggak Dilewatin gitu aja Aduh Ini kalau luat yang ini Kita tembak-tembakin aja Bunuh-bunuhin aja Matiin Eh Bentar gue lagi ditembakin Bentar Kampret gak nyadar Ah Kampret Oke guys Sekarang percobaan pertama Gue mati Jadi sekarang kita bakalan Masuk ke percobaan kedua gue Dan ini gue langsung Ngambil aja nih Machine Gunnya Karena sebenarnya Pistol gak worth it banget Di game ini Ini yang dapet pistol sih Tolol sih Abisnya Damage dari pistol Kakak machine gun gue diambil Karena damage dari pistol Itu sama aja Kayak dari machine gun Dan fire rate-nya beda jauh Dan ini juga beda jauh Apa Pelurunya Kenapa yang gue pake pistol Kita ada di percobaan ketiga Kita bakalan langsung Kita main serius kali ini Kita bakalan langsung Tembak-tembakin aja Pake machine gun gue Karena tadi gue ngejelasin Kalo yang pake pistol itu Tolol Tapi gue baru sadar Gue juga pake pistol Jadi Ya Yaudah lah Kita bakal bunuh-bunuhin dulu aja nih Orang-orang yang annoying-annoying ini Yang belum ada senjata Kita bully-bully juga nih Kita tembak-tembakin nih Yang ada senjata Eh pelur gue abis Ini kita tembak-tembakin dulu nih Yang gak ada senjata Biar Mereka Gak bisa Nyerang-nyerang kita Kita tembak-tembakin terus Itu ada yang Ngapain Coba disitu sendiri ya Kita Bunuhin dulu aja Mati Ada yang ngincar gue disitu Gak mau Gak mau Gak mau Gak mau Please please Don't kill me Don't kill me Don't kill me Don't kill me Please please I want Oke guys Percobaan Gak tau keberapa Yang tapi kali ini Tapi kali ini kita bakalan Mainnya itu Main ngendok aja guys Jadi disini gue bakalan Ngendok-ngendok aja Di balik Gak ada yang bisa ke gue sekarang Dan gue bakalan nunggu Sampai Eneminya itu Tinggal Dua-tiga biji Dan gue bakalan langsung Nembak-nemakin semua Nice strategy Nih yang keliatan-keliatan Gue tembak-nemakin deh Yang keliatan-keliatan Ada nih Nah keliatan Dua-tua-tua Dua-tua Apa tuh Bentar Tuh dia Ada Ada tiga yang ke gue Tinggal Tinggal Empat biji kayaknya itu disitu Atau lima biji Kita Kekokan Gak mau semua Nggak Kok kita pake Gak mau semua Nggak Ini ada orang lain Oke guys Karena gue developer game-nya Dan gue pengen menang Jadi disini Gue udah bikin Enemy-nya itu Bakal gampang Buat dibunuh Mampus kalian Mampus kalian Inilah dendamku Oke Jadi disini Kita bisa Langsung bunuh-bunuhin Semuanya Lihat Cuma berapa hit doa Mereka udah mati guys Mati semua Mati semua Ini ada yang pake pistol Ngapain lo pake pistol Nge-reload lagi Di depan gue Dan akhirnya Kali ini gue bisa Boom Dan kita menang guys Thank you for watching Bye-bye